Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang lafat-lafat yang mengawali jumlah ismiah Pembahasan kita kali ini adalah jumlah ismiah diawali oleh zhomir munfasil, pola kedua Yaitu jumlah ismiah diawali zhomir plus fi'il Sebelum masuk ke pembahasan inti, kita review terlebih dahulu tentang jumlah ismiah Apa itu jumlah ismiah? Jumlah ismiah adalah setiap kalimat atau aljumlah yang diawali oleh kata benda atau isim Rumusnya adalah muptada bertemu dengan khobar Contohnya, huwa yajolisu Dia, satu laki-laki, sedang duduk Hua sebagai muptada dan yajolisu sebagai khobar Khobar menerangkan muptada Jadi, duduk ini menerangkan dia Dia sedang duduk Rumusan jumlah ismiah Rumus jumlah ismiah atau pola jumlah ismiah ada tiga macam Yang pertama adalah pola satu Isim plus isim Pola kedua, isim plus fi'il Dan pola ketiga, isim plus harf Yaitu harful jir atau zuruf makan Kemudian, lafat-lafat yang mengawali jumlah ismiah ada enam Yang pertama adalah kata ganti nama orang atau zhomir munfasil Kedua adalah isim isyarah atau kata penunjuk Ketiga adalah isim alam atau kata benda tertentu Keempat adalah al-mu'arruf bi'al atau isim yang diberi alif lam Kelima adalah isim mausul Dan yang terakhir adalah ma'udhifa ila ahadil mu'arruf Yakni isim atau kata benda yang disandarkan kepada salah satu isim ma'arruf yang kita sebutkan di atas tadi Selanjutnya, kita review tentang zhomir atau kata ganti nama orang Kita review zhomir munfasil dari huwa sampai nahnu Masih ingat lagunya ya Mari kita nyanyikan sama-sama Wahid isna niya salasah Huwa humahum Hiya humahunna Anta antuma antum Anti antuma antunna Semua ini adalah zhomir munfasil atau kata ganti nama orang Huwa dia satu laki-laki dan seterusnya Ini adalah zhomir dilugoib atau kata ganti orang ketiga Kemudian anta adalah mukhotob Orang yang diajak bicara atau kata ganti orang kedua Anta sampai antuna Dan terakhir adalah mutakalim orang yang berbicara Ya ini ana dan nahnu Kemudian kita review bersama perubahan fiil mudhore berdasarkan zhomirnya Jadi perubahannya misalnya Kata yansuru sedang menolong Zhomirnya huwa yansuru Dia sedang menolong Yang suruh fiilnya aslinya adalah nasoro Fiil mudhorenya yansuru Yansuru Jika domirnya humah yansuroni Dia dua laki-laki sedang menolong Jika domirnya hum yansurona Mereka beberapa laki-laki sedang menolong Jika domirnya hiya menjadi tansuru Jika domirnya humah tansuroni Jika domirnya humah yansurona Jika domirnya anta tansuru Jika antuma tansuroni Antum tansurona Anti tansurina Antuma tansuroni antunna tansurna Ana anta tansuroni Anta tansuroni Nah kita review lagu khusus perubahan Fiil mudhore berdasarkan domirnya Masih ingat lagunya ya Mari kita nyanyikan sama-sama Wahid ishna ni sadasa Yansuru Yansuroni Yansurona Tansuru Tansuroni Yansurna Tansuru Tansuroni Tansurona Tansurina Tansuroni Tansurna Ansuru Nansuru Nah sekarang fiilnya Kita ganti dengan kata yang lain Dari kata jalasa Yajilisu Duduk Sekarang kita nyanyikan perubahan fiil mudhorenya Yajilisu Berdasarkan domir-domirnya Kita nyanyikan sama-sama Wahid ishna ni salasa Yajilisu Yajilisani Yajilisuna Tajilisu Tajilisani Yajilisna Tajilisu Tajilisani Tajilisuna Tajilisina Tajilisani Tajilisna Yajilisu Yajilisu Supaya lancar Bisa kalian coba berulang-ulang Sekarang kita masuk ke pembahasan inti Yaitu jumlah ismiah Diawali domir munfasil Pola kedua Yaitu domir plus fiil Dan fiil atau kata kerja yang kita pakai kali ini Adalah fiil mudhorek Yaitu kata kerja Yang sedang atau akan dilakukan Perhatikan contoh berikut Contoh pertama Domir ini adalah Hua Dan fiilnya Yajilisu Hua Yajilisu Dia Laki-laki Sedang Duduk Hua Yajilisu Hua sebagai Mubtada Dan Yajilisu sebagai Khobar Menerangkan Mubtada Jadi Yajilisu menerangkan Hua Hua Yajilisu Yajilisu ini adalah Fiil Mutoh Mudhorek Fiil Maldinya adalah Hua Jalasa Kalau mudhorek Hua Yajilisu Dia sedang Duduk Jadi contohnya adalah Hua Yajilisu Domir Bertemu dengan Fiil Mudhorek Sekarang Bagaimana Jika dikembangkan Kalimatnya Dengan tambahan Keterangan Misalnya Hua Yajilisu Fiil Masjidi Dia Satu laki-laki Sedang Duduk Di Masjid Tambahan Keterangannya Adalah Di Masjid Bagaimana Jika ditambah Keterangan Sifat Contohnya Hua Yajilisu Fiil Masjidi Al-Gabiri Dia Satu laki-laki Sedang Duduk Di Masjid Yang Besar Bisa Dipahami Bagaimana Contoh Jumlah Ismiah Pola Kedua Menggunakan Fiil Mudhorek Dan Bagaimana Cara Pengembangannya Atau Penambahan Keterangannya Sekarang Zomirnya Kita Kembangkan Dari Hua Ke Zomir Atau Kata Ganti 6 Orang Yang Lain Misalnya Huanya Kita Ganti Hiya Maka Hiya Perubahannya Fiilnya Dari kata Yajilisu Menjadi Tajilisu Huayyajilisu Hiya Tajilisu Dia Satu Perempuan Sedang Duduk Jika Ditambah Keterangan Hiya Tajilisu Filmasjidi Dia Satu Perempuan Sedang Duduk Di Masjid Jika Ditambah Keterangan Sifat Hiya Tajilisu Filmasjidi Al-Gabiri Dia Satu Perempuan Sedang Duduk Di Masjid Yang Besar Ingat Sifat Mengikuti Yang Lisi Fatih Apapun Bentuknya Nah Sekarang Kita Kembangkan Dengan Lomir Secara Keseluruhan Sekarang Kita Kembangkan Ke Domir Domir Yang Lain Dari Hua Sampai Nahnu Nah Misalnya Asal Kalimatnya Adalah Hua Yajilisu Hua Yajilisu Dia Satu Laki Sedang Duduk Ditambah Keterangannya Hua Yajilisu Filmasjidi Al-Gabiri Nah Sekarang Huanya Kita Ganti Dengan Domir Huma Maka Kalimatnya Huma Yajilisani Filmasjidi Al-Gabiri Keterangannya Tidak Berubah Yang berubah Adalah Fi'il Mudorek Menyesuaikan Kata Ganti Nama Orang Atau Domir Karena Domir Huma Fi'il Menjadi Yajilisani Jika Domir Dikanti Hum Kalimatnya Menjadi Hum Yajilisuna Filmasjidi Al-Gabiri Jika Domir Yahya Haya Tajilisu Filmasjidi Al-Gabiri Jika Huma Huma Tajilisani Filmasjidi Al-Gabiri Jika Huna Menjadi Huna Yajilisna Filmasjidi Al-Gabiri Sekarang Domir Domirnya Kita Ganti Yang Mukhotop Yaitu Kamu Jika Domirnya Anta Kalimatnya Anta Tajilisu Filmasjidi Al-Gabiri Kamu Satu Laki-laki Sedang Duduk Di Masjid Yang Besar Jika Dikanti Antuma Antuma Tajilisani Filmasjidi Al-Gabiri Jika Dikanti Antum Antum Tajilisuna Filmasjidi Al-Gabiri Jika Dikanti Anti Kalimatnya Menjadi Antita Tajilisina Filmasjidi Al-Gabiri Kamu Satu Perempuan Sedang Duduk Di Masjid Yang Besar Jika Dikanti Antuma Kalimatnya Menjadi Antuma Tajilisani Filmasjidi Al-Gabiri Jika Dikanti Antuna Kalimatnya Menjadi Antuna Tajilisna Filmasjidi Al-Gabiri Sekarang Jika Diganti Ana Dan Nahnu Saya Dan Kami Atau Kita Saya Laki-laki Dan Perempuan Sama Ana Ajlisu Filmasjidi Al-Gabiri Kalimat Perempuan Juga Sama Ana Ajlisu Filmasjidi Al-Gabiri Karena Ana Atau Saya Bisa Dipakai Laki-laki Maupun Perempuan Begitu Pula Nahnu Nahnu Bisa Dipakai Untuk Dua Atau Banyak Laki-laki Maupun Perempuan Dua Maupun Banyak Jadi Misalnya Kalau Ana Ana Ajlisu Filmasjidi Al-Gabiri Kalau Nahnu 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 Najlisu Filmasjidi Al-Gabiri Jadi Kami Sedang Duduk Di Masjid Yang Besar Sampai Disini Bisa Difahami Bagaimana Kalimat Atau Jumlah Ismiah Yang Diawali Oleh Dhamir Mun Fasil Bertemu Dengan Fi'il Mudhari Atau Jumlah Ismiah Pula Kedua Untuk Lebih Menguatkan Kita Masuk Ke Contoh Sederhana Berikutnya Jumlah Ismiah Diawali Dhamir Mun Fasil Pula Kedua Menggunakan Fi'il Mudhari Kalau Tadi Kita Gunakan Hua Yajlisu Sekarang Kita Ganti Dengan Hua Yad Habu Dia Satu Laki-laki Sedang Pergi Hua Yad Habu Kalau Kita Tambah Keterangan Hua Yad Habu Ilal Madara Masyur Roti Dia Satu Laki-laki Sedang Pergi Ke Sekolah Yang Terkenal Sekarang Kalau Hua Kita Ganti Jadi Huma Maka Kalimatnya Huma Yad Habani Ilal Madara Sati Al Masyur Roti Jika Diganti Huma Kalimatnya Huma Yad Habu Una Ilal Madara Sati Al Masyur Roti Jika Diganti Hya Maka Menjadi Hya Tadhabu Ilal Madara Sati Al Masyur Roti Jika Diganti Huma Huma Tadhabani Ilal Madara Sati Al Masyur Roti Jika Diganti Huna Kalimatnya Huna Huma Huna Madara Sati Al Masyur Roti GE Nah Sekarang Dombinnya Kita Ganti Kata Ganti Kamu Jika Dombinnya Antah Kalimatnya Antatad wee Madara Sati Al Masyur Roti Jika Diganti Antuma Kalimatnya Menjadi Antuma Teh Habani Madara Sati Al Masyur Roti Jika diganti antum, antum tadhabuna ila lemah darosati al-masyuh roti Jika diganti anti menjadi antitadhabina ila lemah darosati al-masyuh roti Jika diganti antuma, antuma tadhabani ila lemah darosati al-masyuh roti Jika diganti antuna, antuna tadhabana ila lemah darosati al-masyuh roti Jika diganti ana Ana adhabu ilal madarosati almasyurati Jika diganti nahnu Nahnu nadhabu ilal madarosati almasyurati Ingat ya, ana dan nahnu bisa dipakai laki-laki maupun perempuan Nah, sekarang contoh gambaran umum ya Secara keseluruhan ya Misalnya, contoh bakunya tadi Huwa yajilisu Jika huma yajilisani Hum yajilisuna Hiya tajilisu Huma tajilisani Hunna yajilisna Anta tajilisu Antuma tajilisani Antum tajilisuna Antitajilisina Antuma tajilisani Antunna tajilisna Ana ajilisu nahnu najilisu Ya, ini contoh baku Tanpa tambahan keterangan apa-apa Jadi, hanya domir plus fi'il mutare Nah, kalau yang disambingnya adalah contoh pengembangannya dengan tambahan keterangan Ya, ini keterangan nuruf jir, majirur, dan sifat Contohnya Huwa yajilisu Fi'il masjidi al-kabiri Dia sedang duduk di masjid yang besar Sampai disini bisa dipahami ya Bagaimana perubahan jumlah ismiah pola kedua Menggunakan fi'il mutare Sekarang kita masuk ke insya pasif Ya, tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab Dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan muzhakar dan mu'annasnya Kalimat yang pertama Dia satu laki-laki sedang masuk Kedua Kamu satu perempuan sedang pulang Ketiga Dia dua laki-laki sedang berdiri Empat Saya satu perempuan sedang keluar Lima Mereka banyak laki-laki sedang tersenyum Silahkan terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab Silahkan dipaus dan selamat mencoba Jika sudah, sekarang kita masuk ke insya berikutnya Berbeda dengan yang pertama tadi Untuk yang kedua berikutnya ini Kita tambah keterangan Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab Kalimat yang pertama Dia satu laki-laki sedang masuk ke kelas yang bersih Dua Kamu satu perempuan sedang pulang dari sekolah yang jauh Tiga Dia dua laki-laki sedang berdiri di lapangan yang luas Empat Saya satu perempuan sedang keluar dari masjid yang besar Lima Mereka banyak laki-laki sedang tersenyum di dalam kelas yang indah Silahkan terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab Silahkan dipaus dan selamat mencoba Sekarang kita masuk ke uji pemahaman Pilihlah jawaban alif, bak, jim, atau dal yang paling tepat Soal pertama Dia satu laki-laki sedang sujud jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Menjadi Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kedua Dia satu perempuan sedang tidur di atas lantai yang bersih Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Alif Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal ketiga Antuma Tajilisani Alal Kursi Khobar dari kalimat berikut adalah Alif Antuma Bak Tajilisani Jim'ala Dalal Kursi Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal keempat Hiya Tarji'u Minal Madi Orosati Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Alif Dia satu laki-laki sedang pulang dari masjid Bak Dia satu perempuan sedang pulang dari sekolah Jim Kamu satu laki-laki sedang pergi ke masjid Dal Saya satu perempuan sedang pergi ke sekolah Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kelima Kalimat berikut Manakah yang termasuk jumlah ismiah pola kedua Alif Hua Tolibun Bak Hua Tajirun Jim Hua Yadkulu Dal Hua Muhandisun Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal keenam Kalimat berikut Manakah yang termasuk jumlah ismiah pola kedua Alif Alif Hia Tajirotun Bak Hia Tathabu Jim Hia Jami'latun Dal Hia Tolibatun Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal ketujuh Kamu satu laki-laki sedang pergi ke pasar Yang besar Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Alif Anta Tathabu Ila Suqi Al-Kabiri Ba Antuma Tathabani Ila Suqi Al-Baidi Jim Ante Tathabina Ila Suqi Al-Nazifi Dal Antum Tathabuna Ila Suqi Al-Kabiri Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kedelapan Hua Yakhruju Minalbaiti Jika dombir munfasil huwa diganti dengan anti Maka kalimatnya menjadi Alif Ante Yakhruju Minalbaiti Ba Ante Yakhrujani Minalbaiti Jim Ante Takhrujina Minalbaiti Dal Ante Takhrujani Minalbaiti Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kesembilan Saya satu perempuan sedang duduk di masjid Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Alif Ana Ajilisu Filmasjidi Ba Antum Tajilisuna Filmasjidi Jim Ante Tajilisina Filmasjidi Dal Nahnu Najilisu Filmasjidi Silahkan beri jawaban yang paling tepat Soal kesepuluh Huwa yakumu fil maidani alwasi'i Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Alif Dia satu laki-laki sedang duduk di lapangan yang besar Bak Dia satu perempuan sedang berdiri di lapangan yang luas Jim Dia satu laki-laki sedang tersenyum di lapangan yang besar Dahil dia satu laki-laki sedang berlari di lapangan yang luas Silahkan beri jawaban yang paling tepat Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh